Kalau pas kalian sudah menyerahkan diri, hari itu juga menyerahkan diri, nanti kalian dapat surat cinta Assalamualaikum Sobat Indonesia yang ada di Taiwan, jumpa lagi dengan saya Oke, kali ini saya akan berbagi tips dengan kalian teman-teman TKI ilegal buat kalian yang mau menyerahkan diri Semoga tips ini bermanfaat buat kalian ya Oke, langsung saja Tips pertama, sebelum kalian menyerahkan diri usahakan siapkan uang 30.000 NT ya Loh mas, banyak amat 30.000 Ya, jadi nanti 30.000 itu dipeca-pecaan menjadi banyak bagian ya Oke, satu untuk bayar yacin ya atau denda Jadi, hitungannya buat kalian yang sudah melebihi 100 hari menjadi TKI ilegal itu dendanya 10.000 Nah, masih ada 20.000 ya Nah 10.000 lagi nanti buat tiket tiket pesawat ya kan Loh mas, tiket pesawat kok 10.000 ya itu dibikin itu ya dibikin rata-rata aja gitu kan jadi kalau masalah tiket tergantung tempat wilayah kalian pulangnya kemana kalau kalau saya di Jawa Barat kan, paling sekitar 8 atau 9.000 an lah untuk kalian di Jawa Timur mungkin lebih mahal ya atau di Jawa Tengah gitu atau di tempat wilayah lain Nah, yang ketiga masih ada nah, masih ada kan 10.000 lagi nanti 10.000 itu ya sisanya itu kalian bisa buat mesan dulu atau makan selama atau untuk jajan selama nanti nunggu proses pulang ya oke yang kedua yang kedua itu dokumen ya dokumen buat teman-teman yang masih ada paspor ya masih ada paspor usahakan kalau misalkan paspor kalian sudah gak berlaku pas kalian menyerahkan diri usahakan minta SPLP ya ya biasanya sih dikasih sama pihak imigrasi cuma untuk memastikan aja ya jadi gini sebelum kalian dapatkan SPLP itu ya kalian jangan ke bandara dulu jadi ada kejadian nih teman TKI Taiwan wanita kan cewek jadi dia menyerahkan diri dia masih ada paspor tapi sudah gak berlaku udah gitu udah dapet tiket ya dia langsung jalan kan langsung jalan ke bandara jadi beruntung dia disana ketemu sama Mukci Krak ya teman TKI juga jadi dia emang khusus buat bantu-bantu teman TKI yang mau pulang ya nah disana dia ngecek kan loh pak ini paspornya sudah gak berlaku bang gak bisa pulang hari ini loh mbak kenapa ya karena kamu menyerahkan diri gak gak minta gak dapat SPLP jadi akhirnya dibantuin sama Mukci Krak nunggu kan kalau misalkan kalian langsung ke bandara gak bawa SPLP ya seperti itu resikonya ditahan dulu oke yang ketiga ya yang ketiga mesan jadi nanti sisa yang 10 ribu itu kalian bisa gunakan untuk itu ya buat ngontrak atau mes atau kos kan usahakan cari yang murah ya intinya gini 10 hari atau 1 minggu sebelum kalian menyerahkan diri usahakan sudah dapat mesan nah nanti kan jedanya kan dari mulai kalian menyerahkan diri sampai pulang itu sekitar 14 sampai 15 hari ya nah cari kontrakan yang dekat imigrasi jadi biar lebih memudahkan kalau misalkan di Taichung kalian cari yang di Taichung mesannya ya kan kalau misalkan di Taoyen kalian silahkan cari yang di Taoyen jadi biar lebih mudah jadi nanti kalau misalkan selama proses ya pihak imigrasi telpon mbak ini mas kamu datang kesini ya ke imigrasi besok nanti kalian gak gak susah gak jauh-jauh gitu kan teman saya dulu ada dia menyerahkan diri dia tempat dia disini di Taichung cuma menyerahkan diri di daerah Sinju nah akhirnya dia belum dapat gak gak ada mesan gak ada kontrakan akhirnya yaudah dia jalan kesana kemari ke temen nginep ke temen kan gak enak ya sama temen-temen yang ditumbangin nginep gitu kan takutnya kan ya kenapa-kenapa gitu kan yang gak enak aja gitu kan jadi mending kalian cari mes aja dulu satu minggu sebelum kalian menyerahkan diri itu ya nah seperti itu jadi usahakan nanti kan masih ada tuh ada ada jeda 14 hari kalian bisa gunakan buat bisa gunakan buat nyari kerja lagi bisa buat tambahan buat pulang atau kalau enggak kalian atau misalkan pengen main ke tempat temen gitu kan jadi nanti kalian kalau sudah punya mes enak nanti pulang gak usah nginep gak usah nginep disitu kalian pulang aja ke mes kalian seperti itu ya jadi nanti dari sisa uang 10 ribu itu ya usahakan kalau bisa kalau lebih ya lebih baik usahakan ya sisakan uang untuk menginap di dekat-dekat bandara sana ya terserah kalian kalau misalkan kalian mau menyerahkan diri disini berarti kalian harus lebih banyak menyisakan buat ongkos kesana ya sama nginep disana jadi intinya gini sebelum kalian dapet SPLP ya sebelum dapet SPLP kalian jangan pesen tiket dulu kalau SPLP sudah ada di tangan kalian boleh pesen tiket kalau kalian belum tahu pesen tiketnya dimana datang aja ke toko-toko Indonesia yang menyediakan itu ya menyediakan apa menjual tiket gitu kan tiket pulang jadi nanti kalau sudah SPLP sudah ada tiket sudah ada jadi usahakan malam ini kalau misalkan besok kalian pulang ya malamnya itu kalian sudah berada di dekat-dekat bandara ya terserah kalian kalau misalkan kalian menyerahkan di daerah Taichung menyerahkan diri di daerah Taichung otomatis kalian malam ini kalau besok terbang ya malam ini kalian ke itu ya ke daerah Taoyen yang dekat-dekat bandara nanti dari sana dari Taoyen kalian naik taksi ya cari aja itu apa kontrak penginapan yang sekitar 800 atau 1000 per malam ya nanti nanti dari hotel itu kalian naik taksi biar cepat takutnya kan gak keburu gitu kan takutnya gak keburu kalau kalian misalkan ah mendingan pagi-pagi aja saya berangkat langsung ke bandara kalau kalian ada duit mending enak ya kan naik taksi aja udah dari sini kalau ada duit ya kan jadi nanti kalau pas kalian sudah menyerahkan diri ya hari itu juga menyerahkan diri nanti kalian dapet surat cinta sama pihak imigrasi iya jadi nah surat cinta itu jangan kalian tinggal kalau kalian misalkan mau jalan kemana gitu kan jalan jauh misalkan kalian mesen kalian di Taichung kalian mau jalan ke Taipei nanti kalian bawa-bawa aja seperti itu takutnya pas kalian jalan nanti ada operasi atau ada polisi yang iseng nanyain KTP kamu mana gitu kan jadi nanti kalian tinggal kasihkan saja surat penyerahan diri itu ya jadi polisi juga gak bakal nahan kalian atau nanyain macem-macem kok seperti itu ya jadi nanti surat cintanya jangan ditinggal kalau mau jalan keluar sama temen atau kemana gitu kan seperti itu ya oke guys teman-teman semua sekian dari saya semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua usahakan selama kita disini di Taiwan ya jaga diri utamakan kesehatan utamakan keselamatan karena kesehatan dan keselamatan lebih penting dari segalanya ya oke salam damai dari saya semoga bermanfaat sayo bye bye tajia wan an selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!